Halo Kani People, jaman sekarang tuh apa aja bisa jadi viral di sosial media. Bisa sensasi atau berita tentang seseorang atau jargon-jargon seseorang. Dan banyak lagi deh, gokilnya itu mendobrak kreativitas seseorang sehingga menjadikannya sebagai lagu. Kira-kira lagu apa aja ya yang dibuat karena hal viral? Check this out! Yang pertama, Aku Mah Apa Atuh. Lagu dengan judul Aku Mah Apa Atuh ini ternyata berasal dari men yang beredal di dunia maya. Adanya berbagai men yang ada di sosial media tersebut akhirnya dijadikan kesempatan untuk menjadikan nama cita-citata menjadi semakin populer. Yang kedua, Om Telolet Om. Kamu pernah gak Kani People? Minta bus yang lewat untuk bunyiin klaksonnya. Kalau kamu pernah berarti kamu pernah ikut andil dalam hal viral ini. Banyaknya netizen yang meminta kepada supir bus untuk bunyiin klakson ini ternyata berhasil juga dibuat oleh Imeimei menjadi sebuah lagu. Bahkan lagu ini sempat trending nomor satu di Youtube dan juga mendapatkan posisi ke-18. Lagu yang sering banget didownload di iTunes loh. Yang ketiga, Goyang Dua Jari. Belum lama ini memang sempat viral gaya joget dua jari lewat aplikasi TikTok. Beberapa warga Indonesia pun gak melewatkan gaya joget hanya dengan jari yang sempat viral ini. Mendapat antusias dengan banyaknya netizen yang ikut joget dua jari ini, membuat hal viral ini dijadikan lagu yang dinyanyikan oleh Sandrina. Yang keempat, I Love You 3000. Bagi kamu penonton film Avengers Endgame, tentu masih ingat dong ucapan anak Tony Stark atau Iron Man, yaitu I Love You 3000. Gak nyangka banget dialog tersebut jadi viral di internasional maupun di Indonesia sendiri. Bahkan Stephanie Pautry, anak dari penyanyi Titi DJ ini, merilis lagu dengan judul I Love You 3000. Bahkan sampai pernah diparodikan oleh Raditya Diko. Dan aku cinta kamu 3000. Yang kelima, Ikan Asir. Kasus Gali Ginanjar dan virus Arafik semakin banyak dibicarakan oleh publik ketika Gali menyebutkan Aif virus di Youtube bersama Rei Utami. Hal viral ini kemudian membuat Zivana merilis lagu dengan judul Ikan Asin. Pasti akan ada selalu pro dan kontra nih dari netizen tentang lagu yang diciptakan karena hal viral ini. Lalu dulu suka ikan asin, tak mau makan yang lain. Nah itu dia kan nih Tifo, kreatif banget ya. Apalagi ya lagu yang dirilis setelah ada momen heboh atau yang viral. Comment di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di musik kami berikutnya. Stay Tani!